Jat tempur multirolet tangguh ini dilengkapi dengan rudal antikapal supersonik Yaya G-31 yang akan secara signifikan meningkatkan sistem anti-akses area denial di wilayah tersebut. Armada Baltik dan akan dikerahkan ke fasilitas SFEROMORSK-3, di mana pesawat akan dapat memberikan perlindungan udara untuk operasi Angkatan Laut Rusia di Laut Barents. Su-30SM Angkatan Laut Rusia dilengkapi dengan rudal antikapal Kya Yaya G-31 yang mampu melesat pada kecepatan 3,5 M dan memiliki jangkauan sekitar 120 mil. Sejumlah ahli Rusia mengatakan bahwa hanya dengan satu rudal akan mampu menghancurkan sebuah kapal Angkatan Laut AS. Bahkan satu rudal dijamin untuk mengirim kapal penjelalah ke Lestikon Droga ke dasar laut. Kya Yaya G-31 di Cirilic memang senjata menakutkan, tapi kapal perang Angkatan Laut Amerika juga bukan kekuatan yang bisa diremehkan begitu saja. Kapal penjelajah dan destroyer mereka dilindungi dengan sistem pertahanan rudal mumpuni yang dikenal sebagai Aegis yang dilengkapi dengan rudal standar SM-2 dan SM-6 yang dibangun Raiteon. Sistem ini tentu tidak akan tinggal diam ketika ada serangan Kya Yaya G-31 yang dilesatkan SU-30SM. Sebuah kapal perang Aegis juga dipersenjatai dengan rudal Raiteon Rim-162 Evolvet Saasparo, Rim-116 bergulir airframe misi LRAM dan sistem pertahanan jarak dekat Palankas. Tapi juga harus diingat pejabatus, Nafi Pranah menyatakan kekhawatirannya dengan kemampuan rudal supersonik khususnya anti kapal Rusia dan China, P-800 Onik. Dengan kecepatan 2.8 Macho Onik dan sepupunya yang dibangun India, Brahmos akan sangat sulit dicegat. Artinya Kya Yaya G-31 yang jauh lebih cepat dan juga bisa terbang rendah di atas permukaan air akan menjadi jauh lebih sulit. Aegis harus bekerja jauh lebih keras dan pasti harus melakukan tembakan salvo sejumlah rudal untuk menghadang satu Kya Yaya G-31. Dalam kasus apapun, penambahan SU-30SM dan Kya Yaya G-31 ke wilayah Laut Baltik berarti bahwa wilayah yang sudah sangat berbahaya bagi angkatan laut sekutu pasukan akan menjadi masalah yang lebih menantang. Terima kasih telah menonton!